Intro Kembali lagi di Ngobrol Barenggo Semifta Los Rarewe Dan masih bersama Bapak Muhammad Yusuf Kala Pak ini sekarang saya mau tanya Karena kapasitas Pak Cika sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Ini kan kemarin yang sempat rame soal pembatasan toa di masjid Pak Yang menurut sebagian orang katanya ini hidup pekuknya mengganggu dan lain sebagainya Nah menanggapi hal seperti ini sebenarnya harus bagaimana sih Pak soal toa itu? Begini, di kota itu masjid jarak antar satu dan kelihatan masjid lain Itu paling tinggi satu kilometer Tidak terlalu jauh Pak ya? Tidak terlalu jauh Jadi kalau semuanya mic-nya toanya itu saling keras sekali Saling mengganggu Jadi coba kita berdiri di bahaya menjalankan maghrib Dengan pengajian di masjid atau asan sama-sama Itu kan kacau suaranya itu kan? Terlalu polusi udara Pak? Jadi kita minta agar sekitar edarkan pengumuman bahwa kapasitas speaker itu jangan melampaui masjid yang lain Jadi harus hanya setengah kilometer lah begitu jangan lebih jadi kira-kira 40 rumah begitu jaraknya Karena kalau terlalu besar kacau justru pengajiannya tidak kedengeran Asalnya tidak jelas Karena tarung suara Pak ya? Tidak terlalu suara Itu kenapa kita minta turunkan itu Apalagi kalau subuh Sekarang subuh 4, 4, 15 Kalau dimulai jam 4 itu anak-anak masih mau istirahat, mau sekolah besok pagi Yang sakit gimana, bayi-bayi gimana Orang yang pulang kerja gimana Jadi akan diturunkan Tidak dilarang diturunkan volumenya Hanya menurunkan volumenya saja Kan kan ada anggapan tuh wah ini apa-apa pemerintah diatur nih Ya memang diatur Diatur volumenya Agar turunkan Jangan terlalu kencang kalau ada 10 masjid di satu kampung gitu kan Semuanya bertoanya terlalu besar suaranya, volumenya tinggi Kan jadinya tidak jelas justru Iya Bahkan kadang-kadang ada yang over setengah jam sebelum subuh sudah taruh Quran Itu yang kita batasi Pengajian sebelum azan itu jangan lebih dari 5 menit Menunggunya 10 menit Cara azan sama komat jangan terlalu jauh 10 menit Jangan jangkuran dari itu Jadi totalnya azan 4 menit Pengajian 5 menit Pengajian 5 menit Tarhim 5 menit Jadi totalnya 20 menit Itu cukup waktu untuk orang berjalan ke masjid Oke Yang setengah jam sebelumnya sudah Sebelum azan Sudah terhim Apalagi subuh Pak ya Tubuh Itu semua terhimnya pakai kaset lagi Suruh dengerin kaset setengah jam sebelum subuh Saya aja kadang-kadang terganggu kan Apalagi orang yang non-islam kan Nah itu dibutuhkan toleransi Nah terakhir ini saya tertarik dengan pernyataan Pak JK tentang kemenak bukan hanya untuk NO Sebenarnya menurut Pak JK bagaimana sih Peran kemenak itu seharusnya seperti apa Kok ada bahasa ini kemenak lahir hadiah untuk NO Ya kemenak kan namanya saja kementerian agama Jadi mengurus mengayomi semua agama yang ada di Indonesia Semua agama Semua agama Tidak hanya Islam Ya tidak hanya Islam Apalagi NO Apalagi NO Kalau komentar Pak JK Ya saya bilang ini kan kita berdasarkan Pancasila Pasal silap pertama ketuhan yang mahasiswa Jadi kita harus menjaga itu Bahwa kementerian agama ditugaskan untuk menjaga ketuhan yang mahasiswa Bukan Jangan mengecilkan makna daripada kementerian agama Mesti lebih besar peranannya bukanlah kecil peranannya Kalau hanya untuk Apa Jasa balas jasa ke Itu kecil amat itu kementerian agama Mengertilkan kemenak sendiri Pak ya Mengertilkan kemenak sendiri Semacam hadiah saya bukan menegakkan Pancasila dong Oke Jadi katakanlah kalau bahasa umumnya itu Pak JK ini hadiah untuk Indonesia Tidak hanya untuk Partai Golkar Ya persis Lah begitu Harusnya untuk Indonesia malah hanya untuk satu kemampuan satu agama Itu namanya mengertilkan Nah beberapa hari terakhir saya juga melihat Pak JK ini melantik Dewan Kehormatan PMI Di daerah mana-mana itu Saya penasaran Bagaimana cara Pak JK memilih dan menentukan orang yang tepat sebagai ketua maupun Dewan Kehormatan PMI Karena ini kan lembaga sosial Pengurus itu dipilih oleh Musyawara daerah Oh pakai musyawara daerah ya Musyawara daerah Jadi musyawara daerah memutuskan ketua dan Dan juga beberapa formultur Mereka lah yang memilih pengurus itu Kami tidak tahu itu siapa yang Yang bisa kerja di daerah Tidak tahu Yang tahu itu mereka sendiri Artinya bukan tunjukkan Pak JK ya Bukan Bukan Itu semua oleh daerah sendiri Kita hanya mengesahkan saja Karena yang tahu mereka Serahkan saja surah SK Yang dari usulan daripada daerah-daerah itu Sama dengan orang lain Oke Nah saat ini kan masyarakat Indonesia Pak JK Nyuan Sewu sedang mengalami kesulitan ekonomi nih Dengan pandemi yang sampai hari ini belum tahu kapan ujungnya Dan banyak yang mengeluh Kalau Pak JK sendiri Apa keresahan Bapak terhadap Kondisi tercinta negara kita hari ini Ya termasuk tadi pandemi itu Covid-19 itu Bahwa ini walaupun kita bersyukur sudah menurun Dan usaha masyarakat seluruh bangsa ini Pemerintah masyarakat sudah menurun Dengan disiplin masyarakat sudah menurun Ya seperti tadi itu pakai windshield Kalau saya kan kita berjauhan tidak apa-apa kan Iya Pak Kalau dekat-dekat saya juga masih pakai Dan ini semuanya sudah disweb Pak Bahwa itulah Bahkan juga divaksin kan kamu Iya kan Nah ini mau ngomong yang relax sedikit Pak Katanya Pak JK itu punya lagu Kenangan tentang lagu ini Pak Coba diperdengarkan ke Pak JK Lagu kalian Terima kasih Boleh tahu Pak Ini lagu judulnya apa Senjade Kaya Mana Oh Senjade Kaya Mana Kalau kayaknya Pak JK ini menikmati banget lagu ini Punya kenangan apa Pak Ya pertama waktu itu lagu-lagu seperti itu Enak didengar Ada lagu seperti itu Ada di Cianjur Ada rumah sakit Karolus Apalagi Gowong-gowong itu lagu-lagu seperti zaman dulu itu Nah salah satu yang Menurut saya yang paling enak didengar ini Senjade Kaya Mana Sehingga saya datang ke Kaya Mana Oh gara-gara lagu ini Saya datang sendiri untuk menikmati senjaya itu gimana Menikmati senjaya itu luar biasa Karena Kaya Mana itu di pinggir pantai Di belakangnya ada gunung Jadi kalau senjaya itu kelihatan dari gunung dan pantai Indah begitu Pak Indah begitu Oke Jadi kalau mau lihat senjaya yang indah datang ke mana Di Papua Barat Mungkin ada kenangan juga dengan Ibu tentang lagu itu Ada juga Saya dan Ibu tidak pintar nyanyi Tidak pintar nyanyi Pak ya Memang Pak JK ini tidak pintar nyanyi Tapi pintar nyari duit Sobat Ibu Masih ada kisah menarik lainnya Dari bintang tamu kita yang luar biasa ini Tetap di Ngobrol Bareng Gus Miftah Selamat menikmati Selamat menikmati